Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman jumpa lagi di channel saya Fana Nevin Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya Untuk unboxing Di samping kita Samping saya ada paket Yang Kemarin dikasih sama Om Adnan dan ini sebagai persiapan Untuk event Audak Bali serta Apa namanya Quest Insya Allah itu Quest Bali Jakarta Lewat jalur tengah teman teman Nah ini kira kira paketnya apa Bukan paket Karena gak dikirim Jadi ini teman teman Ini ada Lampu dari entity Kita akan membahas dan Unboxing kira kira isinya Seperti apa Terus bagaimana build quality nya Terus Apa namanya Harganya berapa teman teman Nah ini beli di Rodaling Kemarin Seperti itu Ini support dari Om Adnan Dan kenapa Kok beli lampu dua Seperti itu Nanti saya ceritain sekalian Kenapa sih Beli lampu Sampai dua Lampu belakang Jadi ceritanya Oh kan Ada lampu belakang dua Yang satu ini 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 apa namanya Dari fabric Ini support dari Om-om bohai Bogor Kenapa teman teman Ini support pas waktu Event BG Sebelum event BG Ini dikasih Pokoknya Punya Beliau Yang Nganggur lah istrinya Nah dikasih saya Karena kebetulan saya perlu untuk Tambahan lampu belakang Pas waktu event Bentang Jawa Terus ada lagi Itu Moon Namunnya sekarang Kebetulan lagi Tak Gak tanpa kasih sitir tangga Biar dibongkar Siapa tau bisa diperbaiki Seperti itu Keduanya itu Rusak Kalau yang ini Ya setelah event PC Terus event GPG kemarin Terakhir Jakarta Bandung Jakarta Itu bener-bener Udah gak bisa dipakai Setelah saya bongkar Ini belum sampai Setahun ya Di saya Nah ini kan lubang Ternyata ini bisa Di Apa namanya Dicopot kayak gini Sistemnya dia Nah Dia gak bisa dikasih Saya bongkar Ternyata Di dalamnya itu Ada Keraknya Teman-teman Dan pas waktu dikasih pun Gak bisa nyala Lihat-lihat Kedalam sini Di dalam ininya Itu Seperti kayak Ada bekas air Kayak gitu Udah kering Tapi bukas air Kemudian besar Udah rembes Dan kemasukan air Karena kan posisi ini Di belakang Terus Yang Moon itu Umurnya 2 tahun Itu Support dari Om Weli Toko Sepeda Sumber C Yang di Kemayoran Nah itu Umurnya 2 tahun Ya 2 tahun Bener 2 tahun Sejak event Audak Pertama kali Itu di Bekasi Itu Itu rusaknya Pas banget Setelah event Bentang Jawa Sebentar lagi kan Event Audak 400 Nah ini Problemnya adalah Di lampu ini Lampu belakang Aku sama sekali Gak ada Ada itu Beberapa Itu gak Gak fungsi Di belakang Itu juga gak fungsi Udah mulai Rusak Rusak Kayak gitu Akhirnya Alhamdulillah Dapat support Dari Om Adnan Ini Langsung aja Kita unboxing Bareng-bareng Lampu ini Teman-teman Semoga nantinya Video ini Bisa bermanfaat Disini sudah ada 2 lampu NTP Seri Rear Basic Light Nah ini Lampu Yang Banyak beredar Di Rodaling Pastinya Nah ini ya Kita unboxing dulu Ini Sekali lagi Ini support Dari Om Adnan Rampak Dari Depan Entity Tulisannya Kemudian Ada Rear Basic Light RL35 Kemudian Ini Berapa Fiturnya Ada Rear Light Ini 35 lumen Terus Side Visibility Kalau Lampu ini Terlihat Dari Sisi Samping Dia tetap Terlihat Kemudian Waterproof IPX4 Yaitu Kalau Kalian Pokoknya Jangan Disampai Masuk Bener Bener Dicelup Ke Air Terus USB Rechargeable Ini Paling USB Biasa Belum Type C Dari Entity Cycling Oke Dari Sampingnya Seperti Desain In Australia Read Everywhere Write Everywhere Terus Bagian Belakang Itu Spesifikasi Singkat Teman Teman Ada 10 Chip Cob LED Terus Low Battery Indicator Terus Tool Free Installation Berarti Tidak Perlu Alat Untuk Instalasinya Terus Back Clip Ini Apa ya Istrinya Kalau dipasang Di tas Tinggal Clip Untuk Fungsinya Teman Teman Pertama Kali Press Sekali Itu On Press Lagi Itu Untuk Ya Kira Seperti Ini Fungsinya Banyak Lumayan Waranti 12 Man Waranti Ya Ini Waranti 12 Man Waranti Nentak Jelasin Jadi Biar Teman Juga Tau Kita Udah Tidak Ada Tulisan Lagi Kira Seperti Itu Kita Unboxing Langsung Aja Teman Teman Cara Bukanya Di Belakang Paling Enak Oke Langsung Aja Kita Unboxing Buka Oke Jadi Ini Kita Unboxing Ya Ini Lampunya Kita Taruh Dulu Nah Yang Paling Tentanya Kita Dapet Apa Aja Ini Terus Kita Dapet Apa Aja Ini Ada Bracket Bracket Mirip Kayak Milik Moon Teman Teman Montingnya Mirip Nah Bedanya Kalau Si Moon Ini Dia Bisa Di Adjustable Kanan Kirinya Namanya Harga 350 400 Ata 350 Dibanding Harga Itu Ya Beda Vitu Ini Lebih Bisa Kanan Kiri Racket Bagus Kualitasnya Bagus Tidak Kelihatan Murah Selanjutnya Kita Dapet Ini Teman Teman Ini Kabel USB 3 To Micro USB Teman Bener Clip On Sama Loh Gak Ada Bedanya Kayaknya Nah Kan Jadi Ini Teman Teman Yang Sebelah Kiri Itu Monting Moon Monting Moon Light Kalau Yang Ini Monting Nt Entity Nah Ini Kurang Lebih Mirip Atau Bahkan Sama Bisa Jadi Nah Ini Tampak Dari Depan Teman Teman Kalau Diperhatikan Secara Detail Lagi Bagian Lubangnya Ini Lebih Kecil Oke Kita Samping Nah Kurang Lebih Mirip Ya Kan Kurang Lebih Mirip Dari Belakang Ada Perbedaan Ya Teman Teman Kalau Yang Punya Moon Itu Jauh Lebih Singset Sini Bagian Sini Kemungkinan Biar Lebih Ringan Juga Oke Meskipun Sekian Gram Tapi Tetap Ringan Sini Nah Kelihatan Oke Dari Samping Sini Sini Samping Udah Oke Ini Dari Sini Mirip Yaudah Nanti Kita Coba Aja Nah Ini Lampunya Lampunya Ini Bener Mirip Dengan Moon Modelnya Mirip Lampunya Ada Di Depan Di Tetangga Jadi Nggak Bisa Ngomain Ini Mirip Saya Bilang Body Rasionya Mirip Kurang Lebih Ini Mirip Sama Moon Bedanya Kalau Moon Itu Dia Ini Kayaknya Dia Jauh Lebih Berat Sama Bahannya Kayaknya Aloy Sini Kalau Moon Bahannya Kayaknya Aloy Ini Kotaknya Moon Comet Pro Gak 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 Gambarnya Oh Bener CNC Dia Dari CNC Aluminium Casing Dan Ini Setengah Mati Untuk Untuk Apa Namanya Gak Isinya Ini Setengah Mati Untuk Buka Untuk Reparasi Gak Tau Dia Garansi Sistem EPX 4 Sama Juga 2 Jam Nge-charge Star Spesifikasi Singkatnya Mirip Mirip Dari Sisi Depan Ini Ada Tombol On Off Tombol On Off Kemudian Dari Atasnya Gak Ada Apa Terus Bagian Bawah Ini Ada Knob Nah Karet Ini Ada Port Charging Ini Masih Micro USB Teman Teman Sayangnya Belum Type C Moon Masih Micro Sayang Sekali Belum Type C Seperti Seharusnya Sudah Type C Saat Ini Ada Tulisan NTT Kosong Polos Dan Bagian Belakang Ada Spesifikasi Singkat Atau 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 Dia Lipo Polimer Untuk Baterainya 3,7 Volt 1,1 Watch Hour CE Dan Itu Sampai Kembali Sekarang Yang pertama Adalah Saya Penasaran Karena Ini Mounting Dudukannya Itu Mirip Sama Moon Saya Akan Coba Dulu Punyak Moon Tadi Mana Nah Ini Teman Teman Ini Yang Milik Moon Saya Akan Cobain Kita Coba Ya Dipasang Limun Yes Bener Kan Sangat Sangat Presisi Dan Sama Loh Gak Ada Bedanya Loh Sesuai Perkiraan Saya Ini Plug Plug And Play Kalau Dipasang Di Bracket Moon Sekarang Saya Mal Pasta Oke Ini Moon Sama Gak Tau Yang Ini Niro Moon Atau Moon Niro Ini Atau Sudah Miss Production Kalau Di China Di China Kan Bisa Pesan Produk Apa Aja Nah Ini Bisa Gini Semacam Oke Intinya Sama Ya Yang Kita Pakai Nanti Yang Punya Moon Yang Lama Sekarang Kita Coba Untuk Tes Kegunaan Pertama Kita Tekan Untuk Nyala Pertama Itu Press On Kita Sambil Lihat Press Kita Tekan Sekali Lagi Untuk Apa ya Cahayanya Brightness Lebih Terang Lagi Double Press Untuk Mengganti Fungsi Ini Steady Dua kali Double tap Kemudian Kalau Ditahan Dua detik Itu Matiin Ini Kalau Ditekan Tekan Cuman Merubah Brightness Saja Ini Kan Yang Awal Tambah Padang Tambah Padang Tambah Padang Yang Terakhir 30 Lumen Nah Kalau Misalkan Mau Ganti Lagi Tekan Dua Kali State Flash Lebih Padang Lebih Padang Lagi Lebih Cepet Nah Ini Kalau Flash Cepet Pop 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 Ya Kalau Ini Kalem Kayak Lampunya Ultraman Nah Ini Yang Aku Seneng Dek 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 Yang Paling Ngejuice Coba Coba Tidak Matiin Lampunya Dulu Siapa Tau Oke Gila Gak Nah Kira Kira Itu Ini Teman Teman Yang Paling Cerah Atau Brightness Itu 35 Lumen Itulah Tadi Unboxing Lampu Dari Entity Seri RL 35 35 Itu Lumen RL Itu Apa Ya Raling Mungkin RL Itu Real Life 35 Itu Lumen Teman Teman Unboxing Serta Ulasan Singkatnya Ini Ternyata Ya Diluar Dugaan Braketnya Plug Sistem Mounting Itu Sama Kayak Milik Moon Seri Comet X Pro Ini Bertahan 2 Tahun Tidak Tau Bisa Digaransikan Atau Nggak Namanya Dikasih Kalau Mau Garansi Juga Gimana Tau Kalau Apa Namanya Langsung Capri Ke Instagram Ya Moon Ya Kurang Lebih Saya Bisa Simpulkan Ini Mirip Mirip Sama Moon Untuk Diamet Apa Untuk Body Rasionya Bracket Perbedaannya Kalau di Moon X Yang Tadi Itu Dia 80 Lumen Kalau Ini Hanya 35 Lumen Terus Kalau Moon Sendiri Itu Pakainya Alloy Untuk Body Nah Kalau Ini Dia Full Plastik Full Plastik Cuman Kalau Secara Rating Ketahanan Air Itu Sama Di Angka FPX 4 Atau Waterproof Hujan Kalau Misalkan Kena Banjir Atau Kerenem Air Ya Wallah Alam Ya Jangan Ngarep Seperti Itu Ong Yang Moon Aja Bertahan Cuman Dua Tahun Kemungkinan Besarnya Kemasukan Air Setelah Bentang Jawa Itu Baru Tepar Moon Oke Dan Harganya Teman Teman Ini Seratus Berapa Ya Seratus Sembilan Delapan Ribu Itu Belinya Di RL Atau Di Tokopedia Kalau Misalkan Ada Yang Lebih Murah Beli Aja Di Online Seperti Itu Teman Teman Kayak Gini Bentukannya Si Imut Imut Cakep Semoga Awet Baterainya Dan Yang penting Sudah Waterproof Kenapa Beli Dua Untuk Lampu Belakang Saat Turing Jarak Jauh Gowes Jauh Jauh Atau Gowes Ultra Atau Gowes Apa Turing Kayak Gitu Terkadang Ini Remeh Temek Kalau Bawa Satu Nah Kita Itu Kebiasanya Misalkan Gowes Pagi Hari Start Jam 5 Atau Jam 3 Jam 4 Ini Kan Nyala Posisinya Nah Pas Waktu Menjelang Siang Ini Bakalan Lupa Sering Kali Akan Lupa Untuk Dimatikan Nah Kayaknya Disitu Nah Pas Waktu Menjelang Malam Lagi Ternyata Ini Belum Dicas Nggak Dicas Nih Pas Waktu Malam Mau Dipakai Lah Ternyata Baterinya Sudah Habis Karena Kita Lupa Untuk Matikan Pada Saat Pagi Seperti Itu Otomatis Ya Kita Nggak Bisa Pakai Kita Harus Ngas Nya Dulu Ya Wis Akhirnya Nggak Bisa Pakai Lampu Belakang Kalau Malam Lagi Kalau Kita Nggak Punya Backup Nah Fungsinya Itu Kalau Punya Dua Misalkan Kita Kelupaan Mematikan Lampunya Pas Waktu Malam Menjelang Malam Kayak Itu Dari Selanjutnya Kita Bisa Pakai Backup Satunya Ini Bisa Dicas Dulu Seperti Itu Harganya Kurang Lebih 200 Ribuan Ya Teman Atau 198 Kalau DRL Oke Waktu Tidak Tau Enggak Kalau Moon Itu Harganya Hampir 400 Ribuan Mungkin 400 Ribuan Atau Berapa Ya Lupa Aku Dikasih Disupport Pada Saya Itu Juga Sama Kalau Ini 200 Ribuan Teman Aku Sampai Lupa Ini Jadi Ini Tadi Lampunya Ini Kan Beli Di RL Teman Teman Atau Mungkin Di Tokopedia Atau Gimana Aja Yang Mending Kalian Itu Teman Teman Wajib Menyimpan Yang Namanya Box Kenapa Sih Box Itu Wajib Disimpan Sama Nota Pembelian Wajib Wajib Kalian Simpan Nah Enaknya Kalau Misalkan Kita Beli Di Retailer Yang Kita Kenal Atau Retailer Itu Sudah Ternama Enaknya Adalah Kita Bisa Meng Cover Ini 12 Mont Waranti Jadi Kita Tinggal Bawa Ini Bawa Lampunya Terus Bawa Otaknya Boxnya Misalkan Kalian Belinya Di Rodaling Kalian Tinggal Menunjukin Email Biasanya Disitu Kan Dia Notanya Itu Lewat Email Ya Claim Garansi Teman Bener Claim Garansi Itu Misalkan Kalian Belinya Di Retailer 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 Yang Besar Sudah Kalian Bisa Claim Di Tempat Kalian Beli Tadi Seperti Itu Yang Penting Box Ada Nota Ada Tinggal Biasanya Akan Langsung Diganti Baru Atau Misalkan Nggak Langsung Ya Kalian Nunggu Beberapa Saat Karena Proses Pengajuan Tadi Baru Akan Mendapatkan Lampu Baru Seperti Itu Itu Wajib Kalian Simpan Oke Seperti Itu Jangan Sampai Dibuang Kayaknya Saya Itu Banyak Banget Box Yang Nantinya Aku Nggak Tahu Itu Bakal Kalau Sudah Lewat Setahun Atau Yaudahlah Lima Bulanan Biasanya Sudah Pakai Baru Tak Buang Oke Gitu Aja Terima Kasih Sudah Menonton Dari Awal Lagi Akhir Jangan Lupa Share Subscribe Dan Comment Follow Instagram Saya Vanay.evin Terus Terima 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 Lampunya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Sekali Lagi Dan Bantu Di-share Biar Video Unboxing Serta Review Saya Bisa Dijadikan Referensi Sama Teman-teman Pesepeda Yang Lainnya Atau Teman-teman Yang Membutuhkan Informasi Tentang Barang-barang Sepeda Biar Saya Tetap Bisa Unboxing Dan Review Bareng-bareng Sepeda Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Sampai